Saya Faraj, saya terdeteksi HIV positif pada tanggal 18 April 2001. Pada saat itu saya sedang berdedikasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Fakultas Ekonomi. Saya mengajar mata kuliah Bahasa Arab di sana. Kemudian ini istri saya, Satin namanya. Saya menikah dengannya pada tahun 1997. Dia HIV negatif, kemudian ini anak saya, Firdos, sudah berusia 5 tahun dan dia HIV negatif. Kemudian tahun 2000, itu Juni 2000, saya merantau ke Jogja. Saya di Jogja sendiri, kemudian saya berhubungan seks dengan seseorang. Terus saya melihat dia ada gejala yang mirip-mirip gejala AIDS. Saya berpikir, kemudian saya takut. Saya menangis waktu itu, takut dia tertular. Jangan-jangan virus ini sudah ada pada saya sejak dulu. Ayah saya, dia dulu, terus saya bikin pengakuan di depan dia, kesaksian bahwa saya HIV positif. Dia, saya ajar teks ke PKBI juga, dan dia negatif. Kenapa saya tetap menjalani hidup sama suami saya yang mungkin saya masih cinta ya, atau sayang. Begitu juga suami saya, juga sayang sama saya. Dan saya kembalikan juga, mungkin itu adalah kodok dan kodar ya, ketentuan dari Tuhan gitu aja. Jadi saya terima dengan sabar dan ikhlas gitu aja dalam kehidupan saya. Terus harapan saya, untuk semuanya harapan saya, jika kita keluarga atau pasangan orang yang HIV positif, kita masih hidup bersama dia tanpa ada rasa takut atau panik ya. Dukungan dari seseorang atau lingkungan sangat yaitu mendukung bagi kesehatan seseorang. Dan pesan saya untuk masyarakat ya, untuk semuanya ya, kita harus waspada biar ustadz atau orang yang dibilang hiayi atau ya, itu ya harus waspada gitu. Bahwa HIV itu tidak pandang bunuh gitu aja. Adalah sangat menarik, untuk kita yang belum pernah tahu, is IV-8, apalagi pasien dengan is IV-8. Kita membayangkan orang itu kayak orang sakit gudikan, panuan, kudis. Nah padahal setelah kita berjumpa dengan mereka ini, mereka adalah manusia biasa, sama dengan kita. Kalau tidak kita tahu bahwa orang itu adalah Oda, kita tidak menyangka sama sekali. Dia akan bekerja bersama kita, dia bergaul dengan kita, dia menjadi tetangga kita. Dan untuk keluarga, dialah suami dan ayah daripada kita. Memang pesan-pesan keagamaan itu dapat kita berikan sebaiknya pada awal, sebelum orang itu kena HIV-8. Tetapi sesudah orang itu kena HIV-8, maka rasa kemenuansiaan kita harus muncul ke depan sebagai tokoh-tokoh agama. Jadi kalau saya digandeng Pak Tarmi, mungkin mereka tidak menstigma lagi. Dan video ini nanti mungkin bisa jadi alat buat saya untuk masuk ke rumah-rumah mereka dan merima saya lagi seperti dulu.